Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel berbagi ilmu Nah teman-teman pada video kali ini Saya akan membahas tentang Saklar dan stop kontak ini Nah kita akan fungsikan Saklar ini untuk memutus arus stop kontak ini Nah di video kemarin kita sudah membahas Tentang cara merakit saklar dan stop kontak ini Oke teman-teman pada video kali ini Kita bisa fungsikan saklar dengan stop kontak seperti ini Kita fungsikan saklarnya ini untuk mematikan stop kontak yang sebelahnya ini Jika di rumah teman-teman ada alat dengan menggunakan stop kontak Seperti contohnya magicom atau kipas angin Atau blender misalkan Nah jika teman-teman malas untuk mencabut colok-cabut colok Nah bisa difungsikan mematikannya dengan saklar sebelah ini Nah bagaimana cara memasangnya Simak terus videonya Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Oke teman-teman disini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya Disini inputan dari instalasi atau inputan dari KWH meter Untuk kabel warna hitam untuk arusnya Dan warna biru untuk negatifnya Nah disini saya mempergunakan piting colok ini ya Untuk menguji stop kontaknya nanti Oke yang pertama kita akan melihat di saklarnya ini Disini ada 4 lubang ya Hampir sama merakitnya seperti merakit saklar kemarin Hanya saja hanya membutuhkan 2 kabel Yaitu kabel positif dan negatif Yang pertama-tama kita akan menjemper untuk Lubang yang ini saklarnya ke stop kontak Bebas mau yang atas atau yang bawah Kita jemper dulu ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Oke teman-teman sudah terjemper Bisa terlihat ya Oke Lalu kita sambung Untuk 2 lubang ini Untuk yang saklar yang sebelah sini ya Berarti yang ini Usahakan untuk arusnya Yang di saklar ini Untuk dia akan stand by Disini ya Lalu untuk negatifnya disini Di sisi satunya yang di stop kontak ini Nah jadi Cara kerjanya Saklar ini untuk memutus arus positif Dan menyambung arus positifnya Oke kita sambung terlebih dahulu Oh Terima kasih bisa terlihat teman-teman kita akan menyambung satu lagi untuk kabel arusnya disini saya mempergunakan kabel warna merah ini oke teman-teman sudah tersambung semuanya sangat mudah bukan hanya menggunakan dua kabel saya jelaskan lagi ya di sini kita membutuhkan jumper untuk menjemper arusnya nah lalu kabel positif di sisi sebelah saklar di saklar sisi saklar lalu arus untuk negatifnya warna biru di sisi stop kontak yang satunya jadi yang akan memutus arus yaitu saklar ini kita coba simulasikan ya kita coba Nyalakan Oke lalu kita pasang untuk piting colok ini sebagai alat untuk mengucinya disini posisi saklar on ya nyala matikan kita nyanyakan lagi oke berhasil teman-teman Bagaimana sangat mudah bukan bisa kita fungsikan untuk stop kontak atau colokan magic.com atau kipas angin atau blender tanpa harus mencabut ke stop kontaknya atau colokannya kita bisa mematikan dengan menggunakan saklar ini bagaimana sangat mudah bukan cara merakitnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya hai hai